Intro Memirsa soft opening rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bali, Rumah Sakit Bali Mandara, RSBM, akhirnya batal dilaksanakan. Hal ini mengingat ribuan masyarakat Sanur menduduki pintu masuk rumah sakit untuk meminta hak mereka sebagai warga masyarakat Sanur yang sebelumnya telah disepakati oleh tim sosialisasi dan masyarakat setempat. Aksi lukumars masyarakat Sanur dilakukan berawal dari pantai Bertasari menuju depan pintu masuk rumah sakit Bali Mandara. Masa membawa kekecewaan karena sebelumnya dijanjikan akan ditemui pihak pemerintah di pantai Bertasari untuk memberikan kesepakatan yang sebelumnya pernah dijanjikan tim sosialisasi pembangunan rumah sakit Sanur yang memberikan jatah kuota 10% bagi masyarakatnya. Setelah melakukan lukumars masyarakat berorasi di depan rumah sakit Bali Mandara diiringi gambelan Pelaikancur. Dalam sempatan tersebut ketua yayasan pembangunan Sanur, Ide Bagus Siddhartha Putra mengatakan, pihaknya sudah lelah dengan janji-janji pemerintah hingga pertemuan ke-10 janji tersebut tidak ada dan justru rumah sakit pemerintah ini akan dilaunching. Hal Senada juga dikatakan berdesadat Intaran Sanur, Anagung Kompiang Rake, yang menegaskan seharusnya antara tim sosialisasi dengan tim rekrutmen ada kesepakatan mengenai perjanjian kuota 10% ini. Tapi karena kenyataannya, 280 orang masyarakat Sanur yang mendaftar, yang diterima hanya 3 saja, dan jumlah ini jauh dari kesepakatan. Minimal 70%, tetapi dari 10% itu sudah keluar dalam MAU, semestinya tim sosialisasi itu sudah melaporkan kepada tim seleksi. Ya kan? Bahwa ada MAU, semestinya ini loh. Semestinya tim sosialisasi itu tahu, dari 280 orang peramalian dari Sanur ini, sesuai dengan perjanjian mereka itu. Berapa 50%? Semestinya ya, dibilang apapun itu. Nah, mungkin bisa terbuka. Tetapi kenyataannya hanya 3 orang. Maka dari itu, kita turun dalam aksi damai ini adalah memperlihatkan bahwa kami ada, bahwa kami peduli terbaga masyarakat, bahwa kami melakukan aksi ini bisa dengan damai. Kami bergerak ke sini karena memang tidak ada hitam di atas putih. Kami capek dengan janji-janji, sampai yang dijanjikan kemarin, datang untuk angka-angka. Masyarakat kami ingin kepastian. Itu sebabnya kami datang. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Bali Mandara Dr. Bagus Darmayasa yang berkesempatan menemui masyarakat Sanur semakin menambah kekecewaan warga Sanur karena fiak yang mengaku hanya menangani masalah operasional saja. Sedangkan masalah teknis rekrutmen bukanlah kewanangannya. Masyarakat Syarap Jadi atasan titian itu ada Pak Kadi siukas kindereng, jadi untuk masalah keututan asam pun dibicarakan itu ditekantaringannya. Jadi titian hanya melaksanakan teknis untuk kepelayanan kesehatan. Saya abad undi, Tiara tidak ada lomi singgaズ dan kami itu Tapi kami tetap buka pelayanan, karena kan ranah kami merawat pasien pelayanan kesehatan. Jadi hari ini tidak ada launching? Tidak ada perismian, tapi tetap kita nanti buka lah pelayanan, mungkin di kolongan ada tubuh kesehatan. Dokter Bagus menambahkan, hari ini FIAK telah memutuskan untuk mengundur launching rumah sakit Bali Mandara, dan hanya sekedar melakukan persembayangan bersama saja.